Pemerintah Kota Madiun tahun ini kembali menambah jumlah peserta penerima program asuransi tenaga kerja sektor informal Kota Madiun. Seribu lebih penerima di cover jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pembiayaan nantinya dilakukan menggunakan dana CSR PDAM Tirta Taman Sari, Kota Madiun. Tenaga kerja informal di Kota Madiun yang menerima program siaga kita kini bertambah. Dari sebelumnya 4.952 peserta, kini menjadi 6.096 peserta atau bertambah 1.144 orang. Mulai dari 226 marbot, 443 guru TPA, 46 mutin, 10 LPMK, 140 penari gerobak sampah, dan 239 penggali makam. Dari total 1.144 peserta baru tersebut, biaya premi setiap bulan yang harus dibayarkan Pemkot ke BPJS Kesehatan berasal dari CSR Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Taman Sari setempat. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan, melalui program itu setidaknya bisa meringankan beban masyarakat jika kemungkinan terjadi risiko kecelakaan kerja. Jadi contoh, nanti dari tahun ke tahun akan kita tambah, sehingga masyarakat yang tulungan di bawah ini jangan sampai ada dukanya lama, dukanya lama. Jadi kalau ada bapaknya meninggal, sudah diasurat jika, kalau dia itu waktu meninggal kerja, mendapat 48 juta, dua anaknya disekolahkan sampai lulus. Nah inilah penekan angka kemiskinan, kemiskinan abadi akan hilang, karena semuanya kita backup dengan asuransi semua. Dalam setahun ini, PEDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun mengeluarkan CSR sekitar 270 juta rupiah untuk membiayai premi 1.144 peserta program siaga kita. Kesemuanya diikutkan dua jaminan pada program BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Total premi yang dibayar untuk setiap peserta Rp16.800 per bulan. Sudah aktif ya Pak, Pak Onggi ya? Sudah aktif dan berarti cuma 1.144 orang itu sudah ter-cover dalam JKK dan JKM. Kalau misalnya terjadi kematian di luar kecelakaan kerja tadi, di luar ketika dia bekerja, dia mendapatkan kesempatan 42 juta rupiah. Apabila tadi meninggal dunia yang kecelakaan kerjanya, mendapatkan kesempatan 48 juta rupiah. Ahli warisnya? Ahli warisnya dan juga ada beasiswa untuk dua orang anak, kalau dia punya anak maksimal 174 juta rupiah. Jadi kalau 174 juta rupiah itu dua orang anak dari JK sampai dengan kuliah, kuliahnya 5 tahun.